Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Wajib bagi pembina itu di pangkalan atau di kursus depan untuk mengikuti kegiatan ini. Karena ini adalah sebagai dasar untuk bagaimana pengetahuannya, ketampilannya, dan juga sikap serta perilaku itu dikembangkan. selamat menikmati 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 Sekuaran Bogor Barat Pada pelaksanaan yang kami lakukan itu Dilakukan di dua tempat Yang pertama indoor dari tanggal 21 Sampai 23 Oktober di SD Dan SMP Almutari Dan outdoornya kita laksanakan 28 Sampai 30 di Vila Edwin Alhamdulillah pada prinsipnya Ketika tadi juga kita evaluasi Semuanya dilakukan dengan Sistematis sesuai dengan arahan Dari klat cap kota Bogor dalam hal ini Pusti klat cap kota Bogor Kami melaksanakan kegiatan Selama 70 jam pelajaran Yang terdiri dari Aneka pengetahuan dan keterampilan Khususnya pembina Mahir dasar golongan sembalang Kesan saya adalah Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Kewaran Bogor Barat Berserta pelatih dari Pusti klat cap Menerapkan semi segmental Dimana dalam satu materi itu Tidak hanya diampu oleh satu pelatih Tapi kami melibatkan beberapa pelatih Bahkan ada beberapa materi Yang kami turun bersama-sama Hal ini kami laksanakan Demi melayani Melayani para peserta Pembina pramuka golongan penggalang ini Supaya mendapatkan bekal Dalam melaksanakan aktivitasnya Nanti di gugus depan Selanjutnya kami Mengucapkan terima kasih yang pertama Kepada kuaca kota Bogor Yang terus mensupport Dan mau Berbagi kepada kami Mempercayakan kepada kami Dan tim pelatih Untuk melaksanakan amanah Terhadap rekan-rekan pembina pramuka ini Selanjutnya untuk kuaraan Bogor Barat Terima kasih atas fasilitasnya Alhamdulillah Selama tiga hari ini Bahkan dari hari pertama di indoor Dan sekarang pun di outdoor Cuacanya juga mendukung Ini senantiasa Berkat doa dan dukungan Yang jelas sendiri Dan yang maha kuasa Dan doa dari semuanya Harapan kami Para pembina Pramuka golongan penggalang Yang mengikuti KMD ini Mendapatkan bekal Sehingga ketiga di gugus depan Mereka bisa memahami fungsinya Dalam melaksanakan kegiatannya Sebagai pembina pramuka Dan lebih lanjutnya Tentunya pengembangan gerakan pramuka Sebagai wadah organisasi Yang menerapkan sistem karakter Kedepannya ini Ini dapat tercapai Sehingga terciptalah Manusia-manusia Generasi-generasi emas Seperti yang diharapkan oleh semua pihak Itu mungkin dari saya Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Dan selamat kepada seluruh peserta KMD 2022 Terus mengabdi Terus kembangkan Semua potensi Demi gerakan pramuka Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Salam Pramuka Nanti kita sama-sama lah Untuk Putra ya Saya Agus Susanto MPD Kepala Pesti Kelacap Kota Bukor Kak, kalau boleh tahu Ini ada acara apa? Kita sedang ada acara Program Bukor Cap Yaitu Kursus Mahir Tingkat Dasar Untuk pembinaan Yang dilaksanakan Di 3 kebarat Yaitu Kewarang Bukor Barat Bogor Tengah Dan Bogor Selatan Pesertanya dari mana saja? Kalau untuk Bogor Selatan Ini gabungan dari beberapa kewarang Selain dari Bogor Selatan sendiri Ada juga pesertanya dari Tanah Sareal Dan Bogor Barat Pegiatannya ada apa saja? Pegiatannya Bervariasi banyak Karena Ini sesuai dengan Perikulum yang ada Di sistem pendidikan Dan latihan Untuk pembinaan Anggota Tengah Jadi Pegiatannya sangat Bervariasi Mulai dari sejarah Sampai dengan Bekal untuk pembina Bagaimana cara Membina sebagai Pembina Penggalang Buat acara ini Dari hari apa Sampai hari apa, Pak? Pelaksanaannya Untuk KMD ini Dilaksanakan Dari tanggal 21 22 23 Yaitu Jumat Sabtu Minggu Dan nanti Dijeda istirahat Untuk mereka Yaitu dimulai lagi Nanti pada tanggal 28 29 Dan 30 Tujuan kegiatan ini Apakah? Sudah jelas Tujuan dari kegiatannya Adalah Agar Menghasilkan Pembina-pembina Ataupun Guru-guru Yang memiliki Pengetahuan Wawasan Tentang Pendidikan Karakter Dan Kepramukaan Sehingga Pendidikan Kepramukaan Di gugus depan Atau sekolah Bisa Berjalan dengan Baik Dan lancar Sesuai dengan Undang-Undang Pramuka Yang menjadi spesial Dalam kegiatan ini Apakah? Yang spesialnya Tentu saja Kegiatan ini Dilaksanakan Ada indoor Dan ada outdoor Jadi indoor ini Dilaksanakan di SDM Bondongan Dan outdoornya Kita dilaksanakan Untuk Bogor Selatan Di SD Bojong Kerta Dan untuk Bogor Tengah Itu Indoor dan outdoor Ada di Tarun Andiga Sedangkan untuk Bogor Barat Itu ada di SMP Almustarif Untuk indoor Outdoornya Mungkin sedang Dipikirkan Mungkin dipilih Edwin Atau tempat Yang sesuai Oke Terima kasih Kak Oke Sama-sama Salam Ramuka Salam Ramuka Nama Saya Sumpah Anak Kedua Kebuaran Puskakan Yang sebelah Ri Kamus Nama Agustus Santo Kepala Pusli Kelacam Kota Bogor Kak Kalau boleh tahu Dari kemarin Itu ada acara Apa aja Kak Untuk Dari Hari Jumat Itu adalah Kegiatan Outdoor Kursus Semakin Tingkat Dasar Untuk Keluaran Bogor Selatan Kalau Pesertanya Itu dari Mana aja Kak Peserta Itu dari Angkalan SD dan SMP Semuanya Itu Berjumlah Kurang lebih 65 ya Terus Yang dari Buksa Dan V Buat Rangkaian Kegiatannya Apa aja Kak Dari kemarin Nah Kegiatan Ini Bervariasi Tapi Rata-rata Kegiatannya Ada kegiatan Yang di Lapangan Terbuka Di alam Terbuka Nah Di antaranya Kemarin ada Penjelajahan Kemudian Juga ada Game Dan Ada juga Di akhiri Dengan Fear teaching Mereka Praktek Untuk Membina Pramuka Nah Kalau Buat yang Spesial Di acara KMD Kali ini Apakah Kira-kira Yang spesial Tentunya Yang pertama Pesertanya Tidak hanya Dari ke luar Bogor Selatan Tapi Dari ke luar Tanah Sareal Juga ada Dari ke luar Bogor Barat Juga ada Itu Penelusia Cukup spesial Karena ada Yang dari luar Bogor Selatan Kemudian Untuk Kegiatannya Yang spesial Di penjelajahan Oke Terima kasih Oke Teman-teman TV Pramuka Cukup Sampai disini Acara Salam Pramuka Saya Sasa Pamit undur diri Salam Pramuka Terima kasih Terima kasih.